Umat Katolik dari berbagai daerah menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Franciscus di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 September 2024. Salah satunya datang dari Gereja Katedral Bandung. Sejak pukul 5 pagi, Sisilia Pardoyo sudah berada di Gereja Katedral yang berada di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat. Ibu 58 tahun ini mengaku ingin bertemu dengan Paus Franciscus. Ini merupakan impiannya sejak lama. Sebab tidak semua umat bisa datang ke Fatikan dan belum tentu Paus Franciscus bisa datang kembali ke Indonesia. Ini menjadi sebuah momen yang tidak boleh saya lewatkan dan saya berbahagia mendapatkan berkat menjadi bagian dari peserta untuk ikut hadir dalam Misa yang dipimpin langsung oleh Bapak Paus. Hal senada juga diungkapkan umat lainnya Christopher Andrianto. Laki-laki 50 tahun yang juga Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian ini mengatakan bisa bertemu dengan Paus menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Ia berharap bisa berdoa bersama-sama untuk kondisi Indonesia yang lebih baik. Ini suatu kesempatan yang langka ya. Kita bisa mengikuti Ekaristi bersama-sama Paus Franciscus yang kebetulan datang ke Indonesia. Mungkin suatu saat yang ditunggu-tunggu. Kita bisa bersama-sama bersama puluhan ribu umat katolik di seluruh Indonesia ini. Cecilia dan Christopher merupakan dua dari 200 anggota jemaat dari Gereja Katedral Bandung yang berangkat ke Jakarta. Gereja Katedral Bandung mendapatkan kuota sebanyak 200 orang. Mereka adalah umat yang berdomisili di paroki katedral dan memiliki riwayat fisik dan kesehatan yang kuat. Umat berangkat pukul 7 pagi menggunakan lima bus. Panitia telah mempersiapkan acara ini sejak dua bulan lalu. Selain panitia mengadakan koordinasi dengan cara rapat rutin, kami juga melakukan briefing ke para panitia biar panitia dan peserta mengerti dan paham di sana harus seperti apa. Karena kan nanti kita di GBK itu tidak hanya Katedral Bandung saja, tapi kan seluruh Indonesia ya. Jadi kita harus tetap mematuhi apa yang menjadi aturan panitia utama di sana. Kegembiraan dan antusiasme umat terpancar. Selain Paus adalah pemimpin sentral dalam gereja, kedatangan Paus ke Indonesia adalah penantian ke-35 tahun. Bagi umat katolik, bisa bertemu dengan Paus adalah momen spiritual. Zai Ulhak, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.